Persik Kediri Persik Kediri belum sekalipun mencatatkan kemenangan di BRI Liga 1 22-23 dengan raihan 6 hasil imbang dan 8 kekalahan. Raihan tersebut membuat Persik Kediri kini mendekam di posisi juru kunci klasemen sementara dengan perolehan 6 poin. Di laga terakhir, Macan Putih bermain imbang 1-1 melawan Persebaya Surabaya yang padahal sejak menit ke-70 mereka sudah bermain dengan 10 pemain menyusul kartu merah yang diterima dan di Maulana. Persik sejatinya sempat unggul lebih dulu melalui eksekusi penalti Arthur Felix di menit ke-10. Akan tetapi keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan usai pemain Persebaya, Sooyamamoto berhasil menjebol gawang di Kyusron di menit ke-61. Pelatih Persik Kediri Divaldo Alves mengaku kecewa dengan kegagalan timnya meraih kemenangan hingga pekan ke-14 BRI Liga 1. Ia pun menyebut bahwa penyelesaian akhir menjadi permasalahan utama yang dimiliki anak asuhnya saat ini. Tim kita hari ini bermain imbang tapi saya merasa seperti kalah karena kita mulai bermain bagus dengan memimpin di babak pertama, ujar Divaldo dikutip dari situs resmi PT LIB. Tapi kembali harus pulang dengan satu poin saja. Sebenarnya tim kita bermain bagus tapi kendala tetap di finishing. Ada pemain depan yang masih belum siap untuk Liga 1, tambahnya. Selain finishing, Divaldo Alves mengatakan bahwa hal lain yang menjadi sorotannya dalam menatap laga berikutnya di BRI Liga 1 22-23, yakni masalah mental. Pelatih asal Portugal itu menilai mentalitas pemain persik ke diri belum sesuai dengan yang diinginkan terutama dalam menjaga keunggulan. Menurutnya, ketika sudah unggul para pemain macan putih cenderung lebih memilih bermain aman sehingga hal itu menjadi kesempatan lawan untuk meningkatkan serangan kelinik pertahanan timnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya. Terima kasih.